Seorang pelaku begal tewas setelah merampas motor korbannya di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Rabu Sole. Pelaku tewas akibat menabrak deker karena ketakutan di buru warga sekitar. Seorang pemuda Egi, 27 tahun pelaku begal di Kabupaten Muna, tewas setelah menabrak sebuah deker pembatas jalan di Simpang 4 Jalan Dr. Sutomo usai merampas sepeda motor milik korban Rabu Sore. Sebelumnya pelaku ketakutan dikejar warga sekitar setelah dipergoki melakukan pembegalan. Saat itu pelaku tidak mampu mengendalikan motor rampasannya dan langsung menabrak deker. Pelaku mengalami luka parah di sekujur tubuhnya langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Kabupaten Muna. Namun beberapa saat kemudian nyawanya tak dapat diselamatkan, sementara motor Mio yang dirampasnya rusak parah. Keluarga yang tiba di rumah sakit menangis istirahat saat melihat pelaku sudah tidak bernyawa lagi. Jenazah pelaku kemudian dibawa keluarga ke kampung halaman di desa Pulau Gala, kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat untuk dimakamkan. Dari Muna, Fobrotan yang AIMUS memberitakan. Terima kasih.